Intro 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Dan hal bukti yang kemudian sudah dihasilkan Ini kan nanti kita undang juga Para alumni yang kemudian juga Salah satu Di antara mereka yang kemudian juga Sudah bekerja begitu baik Itu di lingkungan pemerintahan Bapak juga di swasta Kalau kita bicara mengenai Berkuliah di Polniman Ini kan ditemak Begitu banyaknya pilihan alternatif Perkuliahan di Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasi Kenapa orang harus pilih Polibat Sebenarnya ini fashion ya Saya mempandangkan ini fashion Jadi saya sering sampaikan Kepada calon-calon mahasiswa Ini kembali fashion Kalau misalnya fashionnya itu Suka analisis, situannya Itu mungkin mereka Bagusnya kuliahnya di Universitas Tapi bagi Calon mahasiswa itu yang lebih Suka kumprek-kumprek Komponen Praktek Dan sudah tidak sabar untuk bekerja gitu Dan juga pengen cepat bekerja Nah itu kan Bagus-bagus masuk Vokasi Atau mulut teknik Karena ini Ini sudah diguktikan Jadi Ada beberapa mahasiswa Yang saya perhatikan Yang saya suka perhatikan Mereka memang Karena saya juga sering Karena di swasta satu Itu saya juga Terima pengajar mereka Jadi saya perhatikan Dan ternyata mereka ini memang suka Praktek gitu kan Bahkan Ditempat oleh Dibantu oleh teman-teman dosen Untuk Mengasah kemampuan mereka Sehingga mereka punya prestasi Jadi ada beberapa prestasi dari mahasiswa Sebenarnya semua jurusan itu punya prestasi Cuma saya tidak bisa sebutkan satu persen Cuma ada beberapa misalnya Nah ini yang saya tahu Ini karena saya kebetulan elektro Jadi saya lebih memahamin Di kondisi justru elektro Kemarin Anak-anak elektro itu Mereka juara NIPN Itu kan tahun 2023 Konteks mahasiswa Ekonomi Kepuliteknik Kepuliteknik Indonesia Jadi mereka Untuk Egoverment Mereka juara dua Kemudian untuk cyber Mereka juga juara tiga Kemudian pada saat Ada Lomba Inovasi Kota Bajak Masin Itu kan mereka juara satu Aplikasi mereka ini Memang digunakan oleh banyak mas Ini hal seperti itu Termasuk teman-teman di teknik mesin Mereka Juara umum bahkan Untuk lomba K3 TAB Di samping itu juga Dari akutansi Mereka juga juara Olimpiade Akutansi Yang tersebut Olimpiadeknik Indonesia Jadi banyak sebenarnya Teman-teman itu Anak-anak Dari mahasiswa kita Kalau mereka suka Operak-oprek Komponen Suka praktikal Itu kan yang muliangan dipolehkan Atau dipolehkan Atau dipolehkan Atau dipolehkan Atau dipolehkan Atau dipolehkan Ini lebih pas Ini benar-benar Karena Dari kita singgung Terkait dengan Vokasi Yang tentunya juga Berkesinabungan Dan bersinergi Terkait dengan program Dari beberapa pemerintah Yang Kampus Merdeka Merdeka Yang kita tahu Bahwa salah satunya adalah Praktisi mengajar Yang sampai hari ini Pemerintah pusat ini Selalu mempercayakan Sampai kepada periode K-4 ini apa ya Yang kemudian juga Poliban Salah satu yang Paling aktif Di Kalimantan Selatan Untuk mengikut Sertakan Terkait dengan hal ini Anggapannya apa Mengenai praktisi mengajar ini Saya pikir ini Program yang sangat baik Di samping Beberapa program MBKM itu kan Beberapa MBKM itu Mereka mengajar Mereka itu banyak Sebenarnya Jadi ada kampus mengajar Masih sosial kita Dilihatkan ke sana mengajar Ada yang mengajar PSD Masih sosial kita itu Kemudian Juga MSIB Maka Serti depender Tersepikat Kemudian juga Ada ISMAPO Itu Indonesia International Student Mobility Award Dan yang disampaikan oleh Mas Gusti tadi adalah Praktisi mengajar Yang kebetulan Bagi bukti contoh Ini beliau Sebagai praktisi Yang mengajar juga Di tempat kita Kemudian Untuk yang PEM4 ini Atau praktisi mengajar 4 ini Kita ada Banyak sekali RKK Ringana kelas favorasi Itu ada 54 RKK Dari 151 Jumlah kelas yang ada Di Koli Barat Jadi Saya sangat Senang Teman-teman praktisi Ikut mengajar di kampus Artinya Ilmu-ilmu industri itu Mereka bawa ke ruang kelas Jadi Ada pengalaman-pengalaman Yang di industri Diceritai Bagaimana kondisi Kelabangan sebenarnya Nanti disampaikan Ke Mahasiswa kita Dan ini Tentunya kami Sangat sambut baik Menjadi Program dari Kementerian Atau di Kemerintah Terkait dengan Mereka belajar Tampus Mereka ini Khususnya Praktisi Oke Itu yang menjadi Salah satu Keumpulan Yang kemudian juga Perlu kita Patut apresiasi Sekali lagi Untuk Di segmen ke-2 Kita akan menghadirkan Para Alupti Dan Politeknik Negeri Banjana Masih Berikut Kita saksikan Terlebih dahulu Komersial Frame Di Segmen 1 kali Usai Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program The Talk Show Bersama Politeknik Negeri Banjana Masih Dan hari ini Kita masih bersama Dengan Direktur Dari Politeknik Negeri Banjana Masih Namun segmen 2 kali ini Spesial sekali Kami hadirkan Untuk Anda Ini Ada kehadiran Dari teman-teman Yang sudah Lulus Dan merasakan Manfaatnya Untuk bisa berkuliah Di Politeknik Negeri Banjana Masih Kita kenalan Yuk Ada Muhammad Andre Dan juga Rifka Amelia Betul ya Boleh pakai micnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Mis-mis-misnya Dari jurusan Yang kemudian Juga Kuliahnya Apa Kerjanya Apa Betul kan teman-teman ya Ya mungkin Sering kali ini Tetemui di lapangan Tapi kita mau tanya dulu nih Ke Mbak Rifka Ke Mbak Rifka Atau Mbak Fika Mbak Fika Dulu kuliahnya Di jurusan mana Aku dulu Administrasi Bisnis Administrasi Bisnis mana teman-teman Administrasi Bisnis Teman-teman Oke Di Prodi apa Kau boleh tahu Administrasi Bisnis Administrasi Bisnis ya Jadi Kita tahu bahwa Administrasi Bisnis itu sendiri Memang Menjadi bagian Dari jurusan Poliban Dan Pada saat itu Di tahun Aku lulus di tahun 2018 Dan hari ini Mbak Fika hadir disini Kita seneng banget Terima kasih sebelumnya Karena Terima kasih juga Saya sudah diundang Wah Ini menjadi kesempatan Yang luar biasa Bagi ada di sekalian Yang mungkin hari ini hadir Karena kan Sering kali Terutama bagi teman-teman Setahu saya Karena saya juga Menjadi bagian Dari Administrasi Bisnis Biasanya Diajakin kunjungan ya Ke OJK Betul ya Iya Nah Ini pasti menjadi bagian Yang diharap-harapkan lah Salah satu Institusi yang bisa diharapkan Atau bisa bekerja Dan Mbak Fika hari ini hadir Menjadi bagian Dari Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kalimantan Selatan Luar biasa Sejak berapa lama Mbak Fika Bergabung di OJK Dulu itu sebenarnya Sebelum Saya kerja di OJK Itu jauh banget Mas Jadi Sebelum itu Saya kerjanya Malah di proyek Di proyek Jembatan apa sih Kata orang Jembatan Pesit ya Jembatan Pesit ya Jembatan Pesit Jadi jauh banget Dari administrasi bisnis Terus saya kerja di proyek Gitu Sebelum saya kerja di OJK Oke Jadi kerja di OJK ini Saya sekitar Dua tahun lebih Sudah dua tahun lebih Dua tahun lebih Mantap Dan kau boleh tahu Di sana sebagai Saya sebagai Saya sebagai Agendaris Sekretarisnya Wakil Kepala Kartor Atau Direktur Pengangasan OJK Di Otoritas Jasa Kepala Pengangasan OJK Dengan dua tahun Ini perlukan juga Bekerja Nanti kita tanya Sejauh mana pengalamannya Dan istilahnya Sejauh mana efektivitas Untuk bisa berkuliah di Polingban Lalu kemudian Terserap di dunia kerja Kita mau bergeser dulu Ke Mas Andre Mas Andre Gimana kabarnya baik ya Alhamdulillah Mas Andre Asli Banjarmasin Saya aslinya Banjarmasin Aslinya Banjarmasin Dan kabarnya Memang baru lulus Tahun 2022 Jadi ini Baru sekali lulus Yang kemudian juga Sudah menjadi bagian dari Adaro Betul ya Betul Nah luar biasa Awal pula Untuk kemudian juga Kan sebelumnya Mas Andre Jurusan apa Sebelumnya Saya di Politek Negeri Banjarmasin Itu di jurusan Teknik Mesin Di Teknik Mesin Nah awal pula Untuk kemudian juga Tahu Dan istilahnya Bergabung di Adaro Itu Melalui jalur mana Selain jalur langit Jadi Sebelum di Adaro Saya sebenarnya Sudah mulai kerja-kerja Waktu Di semester 6 Waktu saya Masih kuliah Ya freelance Saya dulu Sebagai welder Di beberapa Doking kapal Yang ada di Banjarmasin Oke Setelah Menjalani Sekitar 2-4 bulan Sebagai welder Saya akhirnya Sudah gak mau lagi Ngambil freelance Dan fokus untuk Kuliah dulu Untuk TA Nyalasai tugas akhir Setelah selesai tugas akhir Baru saya mulai Apply-apply lagi Di perusahaan-perusahaan Yang Ternama Dan alhamdulillahnya Sebelum Yudisium Saya udah Diterima kerja Tapi saya Minta kering-kering Untuk join kerjanya Setelah Lulus Sudah Nah awal mulanya Tahu relasi Dengan Adaro Itu gimana sih Jalurnya Apakah kemudian Memang Adaro Membuka secara Umum Untuk kemudian Juga Dapat di Infokan Melalui social media Andre tahu Atau Gimana saat itu Saya sih Awalnya dulu Cari-cari Locker dulu ya Di LinkedIn Di Jobstreet Dan lain-lain Tapi Alhamdulillahnya Karena ada relasi Dari temen saya Yang udah kerja Di Adaro juga Akhirnya saya Dikasih Lain ke Lawangan kerja Dan Saya apply Dan alhamdulillahnya Rejeki saya Di sini Alhamdulillah Kalau boleh tahu Mas Andri Adain posisi Di Adaro Energy Sebagai apa Saya saat ini Di Adaro ini Posisi saya Sebagai engineering Facility And maintenance Staff Oke Tepuk tangan dulu dong Teman-teman Ini kan kesempatan Yang luar biasa Kita tahu Memang bukan Hanya OJK Lalu kemudian Juga Adaro Yang istilahnya Menjadi Institusi Dimana Para mahasiswa Mahasiswi Poliban Yang lulus Untuk bisa bekerja Kita tahu Banyak sekali Dunia kerja hari ini Yang kemudian Juga bisa Membuka peluang Bagi Lulusan-lulusan Terutama bagi Para mahasiswa Mahasiswi Yang lulus Yang mempunyai Kemampuan Hard skill Dan soft skill Itu tadi Kalau tanggapan Tadi Pak Joni Kita tahu Bahwa Lulusan Poliban Ini sendiri Kan Sekali lagi Bukan hanya Ijazah Tadi Yang disampaikan Tapi juga Didampingi Dengan Apa Surat kompetensi Atau Yang kemudian Juga kita tahu Bahwa Terdaftar Di BNSP Dan ini Menjadi Sample Dari sekian Banyak Istilahnya Alumni-alumni Yang sukses Di luar sana Anggapan Pak Joni Melihat Begitu banyak Antusiasme Industri kerja Untuk Menarik Mahasiswa Mahasiswi Poliban Menjadi Bagian dari mereka Baik Mungkin sebelum Masuk ke sana Saya ingin Sini-sini Ini Mas Gusti Jadi Ada beberapa Upaya Yang kami lakukan Agar Lulusan kami Itu mempunyai Kompetensi Sesuai Dan bidangnya Ini Salah satu Upaya Tadi Lewat NSB Kemudian Kami punya Satu unit Lagi Yang namanya Keadaan Departement Center Atau Pusat Karir Sekarang namanya Upah Pusat Karir Dan Keberusahaan Jadi Pusat Karir Tersebut Mereka Sebelum Mahasiswa Lulus Mereka Memberikan Keterampilan Sobskill Jadi Kalau Keterampilan Haskill Itu kan Banyak Didapat Di Jurusan Atau Prodi Prodi Itu kan Kemudian Terampilan Sobskill Itu mereka Lebih banyak Dibina oleh Dari teman-teman Pusat Karir Yang menarik Sebenarnya Keanggotaan dari Pusat Karir Ini adalah Para Pusat Karir Yang lulus Yang lulus Mereka orang terbaik Kemudian kita tarik Menjadi karyawan kita Nah mereka Kami tempatkan Di Pusat Karir Jadi Pusat Karir Itu bukan hanya Mereka memberikan Apa Arahan-arahan Bahkan mereka juga Melakukan Sertifikasi EK3 Sertifikasi Itu kan Keselamatan Dan Kesehatan Keselamatan kerja Itu memang Banyak sekali Butuh Karena Khusri Nah kemudian Mereka juga Mengajarkan Bagaimana Membuat CP yang baik Penulis lamaran yang baik Ini salah satu upaya-upaya Dari kita CDC Bahkan Tugas Daripada Teman-teman Dari Pusat Karir Ini Mereka Berbitra Dengan beberapa Industri Jadi pada saat Ada longkar-longkar Itu masuk ke CDC Mereka punya Grup WhatsApp Alumni Jadi informasi Informasi Itu cepat disebarkan Salah satu Yang terbaru Ini adalah Dari PLN Dan dari Anak perusahaan PLN Itu yang Masuk ke kita Itu Di fasilitasi Oke Jadi ibaratnya Ada Sinergi Dan Secara berkisi Nambungan Terus melakukan Update informasi Antara sesama Lulusan Atau sesama Mahasiswa-mahasiswi Kita tahu ya Teman-teman Bahwa memang Hari ini Kalau mahasiswa-mahasiswi Hanya mengandalkan Dengan sebutan Satu kertas Yang disebut dengan Ijazah Itu sendiri Agak susah Kita tahu juga Bahwa Tidak menutup mata Bahwa Di lapangan Memang Angka pengangguran Itu cukup tinggi Di Indonesia Bahkan Di Kalimantan Selatan Dan Kondisinya Kita ingin Mencari tahu Gitu Kalau tadi kan Dari Dari Mas Andre Ini karena ada Relasi Yang sering Kita sebut Begitu ya Menjadi salah satu Kunci utama Di luar dari Kemampuan Hard skill Dan soft skill Atau Ijazah yang kita miliki Kalau Mbak Vika Tahu Untuk bisa mendapat Pekerjaan Atau bagian dari OJK Saat itu Apakah Kemudian juga Tahunya dari Social media Atau kemudian Juga dari Relasi Atau Langsung Coba-coba aja Apply ke sana Dan kemudian Keterima Sebenarnya Saya kerja di OJK Itu Taunya Itu dari Relasi Juga Mas Dari Relasi Juga Waktu itu Mencari Sekretaris Untuk Wampil Kepala Dan Kebetulan Saat itu Saya Belum Selesai Juga Sebenarnya Proyeknya Tapi Saya Coba Masukin Lamaran Ke OJK Dan Ternyata Alhamdulillah Saya Diterima Oke Artinya Hari ini Kita tahu Bahwa Diluar Dari Kampus Yang kemudian Memfasilitasi Sarana Prasarana Kemudian Juga Mengenai Hard skill Soft skill Mereka Juga Harus Membangun Relasi Sedemikian Rupa Untuk Kemudian Memiliki Kemampuan Agar Kalian Semua Memiliki Networking Baik Pastinya Kalau Pengalaman Dari Mas Andrey Dan Mbak Vika Ada Gak Cerita Cerita Awal kerja Yang Mungkin Berkaitan Dengan Enaknya Kuliah Di Poliban Maksudnya Pastikan Memang Semua Institusi Belajar Dari Awal Lagi Tapi Paling Tidak Ada Basic Yang Kemudian Diajarkan Yang Kemudian Berkesinambungan Dari Yang Diajarkan Oleh Poliban Hal Apa Yang Sampai Kepakai Ilmunya Hari ini Kalau Dari Mbak Vika Dulu Kalau Dari Saya Sebenarnya Tanpa Kita Sadari Kalau Misalkan Kita Kuliah Itu Kan Kita Diajari Untuk Tambung Jawab Mengerjakan Tugas Itu Kita Di bawah Tekanan Disiplin Terus Itu Tanpa Kita Sadari Itu Kita Mental Kita Terbentuk Sendiri Untuk Nanti Memasuki Dunia Kerja Juga Jauh Jauh Dari Kuliah Ada Tekan Terus Kita Juga Harus Bertanggung Jawab Pada Kerjaan Yang Kita Kerjakan Jadi Yang Terbawa Di Dunia Dan Itu Yang Mungkin Harus Jadi Kata Kunci Bagi Teman Teman Yang Mungkin Masih Suka Magar Suka Rembahan Rembahan Gak Masalah Tapi Seringkali Jadi Masalah Ketika Hari Ini Wisuda Besok Kalau Tidak Ada Pekerjaan Bisa Disebut Sebagai Pengangguran Nah Kalau Dari Mas Andre Kita Tahu Bahwa Mas Andre Dari Teknik Mesin Gimana Melihat Teman Teman Juga Punya Pekerjaan Masing Masing Adakah Cerita Teman Teman Yang Mungkin Kerja Dimana Dari Teman Poliban Atau Seangkatan Kebetulan Kebetulan Perusahaan Saya Ini Ada Beberapa Kakak Tingkat Saya Juga Yang Satu Usaha Dengan Saya Misalnya Kita Ini Mas Sharing Sering Mengalaman Belajar Dari Kakak Tingkat Yang Sudah Dulu Kerja Di Perusahaan Saya Oke Lebih Ini Aja Sih Lebih Enak Kalau Singkat Sebelum Kita Komersial Break Di Segmen Kedua Kali Kalau Kalian Boleh Kasih Saran Bagi Teman Teman Ini Sudah Ada Semester Tujuh Artinya Sudah Persiapan Persiapan Untuk Bisa Masuk Ke Dunia Kerja Hal Apa Menurut Kalian Ini Yang Harus Dibilikan Sosok Pribadi Lulusan Dari Poliban Kalau Dari Mbak Tika Dari Saya Bahasa Gaul YOLO Ada Yang Tau YOLO Gak YOLO You Only Life Once Jadi Kita Itu Hidup Cuma Sekali Jadi Pergunakan Dengan Bahaya Kesempatan Yang Kalian Miliki Untuk Berjuang Untuk Mungkin Keluar Di Dunia Kerja Nanti Kalian Bisa Apa Ya Membuka Wawasan Relasi Relasi Jadi Kalian Harus Belajar Dan Kerjakan Tugas Tugas Itu Dengan Benar Untuk Nanti Melatih Dunia Kerja Bagaimana Bagaimana Beda Dunia Perkuliahan Sampai Dunia Kerja Gitu Kalau dari Mas Santai Kalau dari Saya Yang penting Untuk Masiswa yang Mau lulus Dan Mau cari Kerja Yang penting Harus Ditingkatkan Lagi Disiplin Dan Tertipnya Karena Di Perusahaan Tidak Kayak Di Tempat Kuliah Kampus Jadi Masih ada Toleransi Kalau di Perusahaan Tidak ada yang Namanya Toleransi Kalau Tidak Kita Nanti Kembali Dengan Teman-teman Dari Mahasiswa Yang Kemudian Kita Nanti Akan Tanya Tanya Gimana Persiapan Mereka Untuk Masuk Ke Dunia Kerja Kemudian Pengalaman Mereka Sudah Berkuliah Di Polibat Yang Tentunya Menjadi Cika Bakal Para Pemimpin Di Indonesia Kita Nanti Kembali Usai Jodh Tetap Bersama Kami Dalam Program The Talk Show Kolaborasi Duta TV Dengan Polibat Terima kasih Terima kasih Bersama Kami Dalam Program The Talk Show Kolaborasi Duta TV Dengan Politeknik Negeri Bancermasih Kalau Di Segmen Satu Tadi Dan Segmen Dua Kita Sudah Banyak Berbincang Dengan Direktur Dan Juga Para Alumni Yang Tentunya Sudah Mengenang Pendidikan Di Politeknik Negeri Banjarmasih Dan Mafika Dan Mas Andre Dari Mereka Bekerja Di OJK Dan Kemudian Juga Di Adaro Energy Dan Kali Ini Di Segmen Ketika Kita Mau Tanya Tanya Ke Mahasiswa Dan Mahasiswi Yang Menjadi Perwakilan Hari Ini Ada Subhan Dan Juga Baik Oke Subhan Dulu Dek Assalamualaikum Subhan Waalaikumsalam Wrahmatul Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Teputah Dulu Dulu Subhan 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 Jurusan Apa Alhamdulillah Saat ini Di Jurusan Akutansi Program Studi Dan Empat Akutansi Lembaga Keuangan Syariah Oke Semester Berapa Subhan Saat ini Semester 8 Kabupan Selesai Aduh Mahasiswa Masih Siap Masuk ke dunia kerja Gimana Subhan Tanggapannya Mungkin Terkait dengan Berkuliah Di Polniban Tadi kan Sudah Mendengar bersama Masukkan Dari kakak-kakaknya Bahwa Memang Untuk Bisa masuk Ke dunia kerja Itu sendiri Adalah tanggung jawab Kedisiplinan Dan sebagainya Gimana Hal yang mungkin Dilakukan Di Perkuliahan Apakah kemudian Juga ada kendala Sejauh ini Oke Untuk di perkuliahan Sendiri Karena Saat ini Sudah di Semester 8 Jadi sudah 3 tahun Setengah Sudah merasakan Magang Kemarin Berdasarkan Cerita dari Kakak-kakaknya Tadi Tidak hanya Sebelum kita Masuk ke dunia Industri Tapi juga Pada saat Pelaksanaan Magang Kita juga Sudah merasakan Bagaimana Ambience Dari dunia kerja Seperti itu Dan tentunya Yang perlu kita Sangat persiapkan Selain Heart skill Yang kita Tumpuh Di dunia Pendidikan Saat ini Tentunya Juga Stop skill Yang perlu Sangat penting Kita Tingkatkan Subhan Kemarin Magang Dimana Kalau Saya sendiri Di Btn Syariah Btn Syariah Btn Syariah Btn Syariah Btn Syariah Btn Syariah Gimana Harapan Mungkin Untuk Subhan Mau Langsung Kerja Atau Mau Buka Usaha Atau Seperti Ada Sudah Ada Gambaran Selain Mungkin Di Dalam Otaknya Mikirin Dudul Mikirin Konten Dari Tugas Akhirnya Gitu Oke Sil Kalau Untuk Saat ini Juga Kemaren Jadi Sebagai Saat Sebagai Mahasiswa Saya Juga Punya Salah Satu Toko Sesirangan Yang Tentunya Didayah Oleh Politeknik Negeri Bajang Mas Jadi Setelah Merasakan Bagaimana Magang Tentunya Selain Selain Mengejarkan Skripsinya Kalau Dapatkan Skripsi Kaya Jadi Saat Ini Juga Pengen Kerja Tentunya Oke Kita Berapa Yang terbaik Terima kasih Subhan Kita Mau Beralih Ke Satunya Claudia Assalamualaikum Claudia Tampung-tangan Juga Dulu Biar 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 Sini Claudia Dari Jurusan Mana Saya Dari Jurusan Elektro Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas Oke Kenapa Pilih Elektro Kemarin Karena Di Elektro Kemarin Kebetulan Tahun 2020 Saya Mulai Perkuliahan Ada Info Prodi Baru Namanya Sistem Informasi Kota Cerdas Dan Baru Ada Politeknik Negeri Banjar Mas Ini Jadi Saya Tertarik Untuk Belajar Karena Saya Juga Ingin Mendalami Tentang Komputer Program Programmer Segala Macam Jadi Itu Pilihan Tepat Semester Semester Berapa Sih Sama Semester 8 Juga Alhamdulillah Dikit lagi Gimana Rifka Kalau dia Ada yang Mau disampaikan Buat teman-teman Yang lain Untuk Biar tetap Semangat Kuliahnya Ini kan Karena Ada Mahasiswa Baru Atau Kemudian Ada Semester Yang 3 4 Masa-masa Krisis Yang Sering Kali Mager Sering Muncul Tugas Deadline Di Ujung Baru Dikerjain Ada Mau Disampaikan Karena Saya Sudah Melaksanakan PKL Kemarin Jadi Kalau Menurut saya Pekerjaan Atau Tugas-tugas Sebelum PKL Itu Ternyata Sangat Berguna Untuk Diimplementasikan Saat Magar Jadi Untuk Yang Masih Mungkin Agak Mager Ngerjain Tugasnya Atau Merhatiin Dosen Mungkin Bisa Diperhatiin Lagi Untuk Bukal Buat PKL Magar Atau Mungkin Kejenjang Kan saya Magar Di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasi Harapan deh Mungkin Secara Mandiri Apa yang Diharapkan oleh Klaudia Kalau Misalnya Memang Sudah Selesai Dulus Dari Politeknik Negeri Banjarmasi Harapan Saya Untuk Polibandi Mungkin Semoga Bisa Lebih Menghasilkan Mahasiswa Yang Lebih Berkualitas Lagi Yang Bisa Maju Untuk Kejenjang Pekerjaan Sesuai Dengan Kompetensinya Masih Masih Kalau Untuk Mungkin Saya Ingin Melanjutkan Pekerjaan Di Tempat Magang Saya Kemarin Karena Saya Merasa Di Sana Prospek Kerjanya Sesuai Dengan Bidang Saya Oke Kita Harapkan Bisa Mudah Dan Kemudian Keterima Sesuai Dalam Mimpinya Tempat Sekitar Lagi Semua Kalian Punya Potensi Itu Yang Kemudian Kita Patut Apresiasi Karena Mungkin Ada Semester Baru Yang Mungkin Masih Nyari Nyari Bukan Hanya Jadi Diri Yang Sering Mereka Cari Di Status Status Yang Mungkin Dituliskan Tapi Juga Mengenai Karir Karena Kalau Bicara Karir Seseorang Sendiri Kan Kepikirannya Setelah Semester Semester Akhir Mau Kerja Apa Jangan Sampai Menjadi Bagian Dari Mahasiswa Yang Sudah Lulus Pun Masih Bingung Mau Kerja Apa Nah Dengan Kondisi Seperti Itu Hal Apa Yang Mungkin Perlu Ditinggalkan Untuk Secara Individual Pesan Yang Mungkin Bapak Sampaikan Sebagai Seorang Bapak Sebagai Seorang Dosen Yang Kemudian Juga Melihat Begitu Banyakan Mahasiswa Mahasiswi Yang Ada Di Polibun Yang Anggapannya Sebagai Anak Yang Mungkin Perlu Untuk Terus Maju Hal Apa Yang Mungkin Ingin Bapak Sampaikan Kepada Mereka Semua Baik Terima Kasih Mas Gusti Tentunya Memang Mereka Memang Seumuran Anak Saya Mas Gusti Jadi Saya Sampaikan Pada Saat Kita Ingin Dari Awal Dulu Kita Kasih Plain Dulu Pada Saat Kita Masuk Kuliah Kita Sudah Terpikirkan Kita Mau Jadi Apa Jadi Sesuai Dengan Bidang Yang Kita Ambil Termasuk Apa yang Sampaikan Oleh Claudia Tadi Dia Memang Sangat Tertarik Dengan Informasi Kota Gerdas Yang Mana Saya Bagaimana Kita Bisa Mendukung Kota Panjir Masin Jadi Salah Satu Kota Yang Spacity Betul Kemudian Tentunya Saya Atau Lebih Setuju Itu Kalau Mereka Lebih Banyak Meningkatkan Kemampuan Sobskiller Tapi Tidak Tidak Pentingnya Juga Kita Mempunyai Keterampilan Hasil Karena Dua-duanya Itu Berimbang Tetapi Biasanya Industri Itu Lebih Banyak Menginginkan Karyawan Mereka Itu Mempunyai Keterampilan Sobskiller Yang Bagus Ini Pernah Menjadi Contoh Ini Juga Sesampaikan Kepada Ada Mahasiswa Ada Lulusan Poliban Saya Sangat Tau Persis Karena Ini Saya Pernah Mengajar Mereka Keterampilan Hasilnya Luar Biasa Tetapi Mereka Sudah Lulus Kemudian HRD Nya Telepon Saya Pak Direktur Yang Lima Orang Ini Hard Skill Sudah Luar Biasa Saya Ingin Tahu Bagaimana Sobskiller Mereka Pada Saat Di Kampus Jadi Saya Sampaikan Saja Mereka Orang Terbaik Sehingga Mereka Terima Ini Salah Satunya Itu Tadi Sobskiller Terutama Berilaku Kita Itu Yang Penting Di Sebuah Industri Itu Bagian Dari Cerminan Di Masa Depan Terkait Habitat Atau Kemudian Kebiasaan Kebiasaan Hari Ini Kalau Singkat Sebelum Kita Komersial Break Terlebih Dahulu Kalau Nostalgia Kembali Masa Masa Bapak Lulus Dulu Ini kan Istilahnya Pasti Pernah Merasakan Di posisi Mereka Yang Kemudian Juga Kuliah Kemudian Juga Ada Perasaan Perasaan Khawatir Kerja Dimana Kemudian Juga Posisinya Seperti Apa Dan lain Sebagainya Kalau Kita Nostalgia Dulu Kalau Seorang Pak Jodh Yang Duduk Sebagai Direktur Poliban Dulu Kepikirannya Kerja Apa Atau Kemudian Ada Pengalaman Kerja Sebelumnya Seperti Apa Boleh Diceritakan Ke kita Memang Awalnya Itu Mencetnya Belum Kesana Jadi Pada Saat Itu Memang Saya Memang Masuk Politeknik Awal Awalnya Itu Memang Kita Saat Itu Ya Jadi Kita Mau Di 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 Proses Itu Untuk Instruktur Saat Itu Artinya Itu Pengajar Di Bekel Bekel Atau Di Woksop Atau Di Live Itu Nah Seperti Itu Hingga Setelah Perjalanan Ini Saya Diamanahkan Memang Awalnya Memang Dipersiapkan Pada saat Kita Masuk Politeknik Di Bandung Dulu Memang Dipersiapkan Untuk Menjadi Instruktur Tenaga Instruktur Di Bekel Oke Oke Dan Kemudian Sesuai Dengan Passion Insya Sesuai Dengan Passion Walaupun Punya Hobi Teman-teman Hobi Beliau Adalah Nyanyi Yang Kita Nanti Saksikan Di Segmen Berikutnya Yang Kemudian Menjadi Bagian Cerminan Bahwa Hobi Sebenarnya Tidak Mahal Lagi Terkait Dengan Dunia Kerja Kita Mau Kerja Dimana Tidak Ada Salahnya Untuk Kemudian Kita Tetap Jalankan Secara Beriringan Dan Siapa Tahu Itu Bisa Menjadi Penampas Menat Ketika Dunia Kerja Mungkin Sudah Dirasa Ada Jenduhnya Gitu Maya Atau Kemudian Juga Ada Fase Di Mungkin Perlu Refresh Otak Untuk Kita Lebih Segar Dalam Menjalani Berbagai Aktifitas Kita Nanti Kembali Usai Jena Yang Tentunya Nanti Akan Ada Penampilan Spesial Dari Direktur Politeknik Negeri Bancar Masin Seperti apa Kita Saksikan Nanti Di Segmen Ke Empat Tetaplah Bersama Kami Dalam Program The Talk Show Kolaborasi Duta TV Bersama Dengan Politeknik Negeri Bancar Masin Terima kasih Terima kasih Bersama Kami Dalam Program The Talk Show Kolaborasi Duta TV Dengan Poliban Hari ini Berjalan Dengan Seru Dan Lancar Alhamdulillah Tentunya Juga Atas Dukungan Dari Poliban Dan tentunya Mahasiswa-Mahasiswi Hari ini Yang memperlihatkan Agenda kita Hari ini Dan Tentunya Kita sudah Banyak diskusi Bersama dengan Para tanah sumber Dan kemudian juga Dari perwakilan Dari mahasiswa Saya masih penasaran Dengan Mahasiswa-Mahasiswi Kalau ada yang Mau bertanya Dipersilahkan Ada? Oke Silahkan berdiri Sebutkan nama Dan Asal Prodinya Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Azkiya Anifatusadah Dari jurusan Akuntansi Program Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Nah disini Saya ingin bertanya Kepada kakak Alumni Polyband Yang mana Kakak kan sudah Lulus dari Alumni Polyband Kan kak? Nah bagaimana sih Persaingan Di industri tersebut Oke deh Azkiya Betul Tepuk tangan dulu dong Untuk Azkiya Kita tampung dulu Silahkan Pertanyaan selanjutnya ada Oke Sebelahnya Selamat berdiri Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Syari Pidayat Dari jurusan teknik mesin Prodi DMP4 Teknologi Rekayasa Saya ingin bertanya Kepada Bapak Direktur Biasiswa apa saja Yang ada di Polyband Terima kasih Oke deh Tempuk tangan dulu dong Untuk para penggunaan kita hari ini Kita ke Pak Fika dulu deh Singkat Mbak Di dalam dunia kerja Pasti akan ada saja Persaingan Atau kemudian juga Kompetisi di dalamnya Bukan hanya Di sebuah perlombaan saja Gitu Mbak ya Nah pengalaman Selama 2 tahun ini Adakah kemudian juga Secara signifikan Dirasakan Mbak Di dalam dunia kerja Terutama di OJK Persaingan itu Sebenarnya Kalau dunia kerja Itu memang keras ya Mas ya Jadi bagaimana Kitanya aja gitu Lebih bisa menonjolkan Kemampuan kita gitu Membuktikan gitu Kepada Kantor kita Atau tempat kita bekerja Kalau kita mampu Untuk Bersaing gitu Dengan teman-teman Yang lain Sehingga Contoh konkretnya Mungkin secara singkat Salah satu Berkaitan dengan Kompetisi yang dimaksud Hal apa mungkin Yang paling kerasa Di dunia kerja Apakah kemudian Saling Underestimate Antara Kualitas Karyawan A Dengan karyawan B Atau seperti apa Kalau di kantor saya Sih kebetulan Sangat Sedikit ya Persaingannya Gitu Karena Sama-sama Saling membantu Bisa terbatas Untuk persaingan Sih Kayaknya Kurang Bisa teratasi Bisa teratasi Sih Dan saya yakin Di dunia Kerja Padahal pun Itu bisa teratasi Kalau kalian Memiliki skill Dan kemampuan Yang mempuny Untuk bisa Bersaing Pastinya Mungkin banyak yang Mau dijelaskan Juga dari Mas Antri Tapi karena Keterbatasan waktu Nanti kita ngobrol deh Di bawah Sama Nah lanjut Dari Pak Johnny Biasiswa Tadi Pak Kelewatan kita bahasannya Kalau kita bicara Mengenai Biasiswa Pastikan ini menjadi Ladang istilahnya Yang kemudian Dicari-cari Bagi Calon mahasiswa Calon mahasiswi Yang mungkin ingin Berkuliah di Polibat Mungkin boleh disampaikan Biasiswa apa saja Baik Jadi untuk sementara Kita Di Polifat Ini ada Pertama itu Biasiswa Kipta Ini memang Ratu Indonesia Pintar Kuliah Jadi Cukup banyak Kota-kota itu Mas Gusti Untuk tahun ini Jadi dari tahun kemarin Kita terima Jumlah Masiswa itu Yang sebesar satu Masiswa baru itu 1339 Sehat saja itu kan Kemudian Kota Kipta Kita itu Lebih kurang 536 Jadi Kurang lebih 33 Persen lah Itu diterima Biasiswa di Kipta Kemudian Ada juga Biasiswa dari Badan Ambil Jakan Nasional Mas Nas Tapi tidak banyak Itu kurang lebih 5 orang saja Kemudian dari Unit Pemimpul Jakan Kubijen Itu kan Kita juga salah satu Kubijen Poliban Itu membantu Mahasiswa kita Untuk UKT Itu Lebih kurang 70 orang Jadi 70 orang Cukup banyak lah itu kan Dan Next ke depan Kita sudah kerjasama Itu kan dengan Bank Indonesia Insya Allah Nanti 2025 Nanti nextnya Itu kan Juga ada Biasiswa dari Bank Indonesia Tapi Itu 2025 Kita sudah Sampaikan ke Bank Indonesia Insya Allah Ini sudah ada Proses itu kan Kemudian Meskipun Tidak terlalu banyak Biasiswa Tetapi Ada kebijakan Dari kemerdian Minimal 10% Uang kuliah tunggal Daripada mahasiswa itu Adalah Berada di kategori 1 dan 2 Jadi kategori 1 dan 2 itu Biasanya ada 500 ribu Dan 1 juta Nah jadi Di samping itu kan Ada kebijakan Bicara kita Sementara Kita sekarang Sudah mengalokasikan Lebih daripada 10% Untuk UKT itu Dan kita juga Kami paham Itu kan Tidak semua Masiswa Polibat ini kan Berada di ekonomi Menengah ke atas Itu kan Kadang-kadang juga Ekonomi ke bawah Nah kami Beri Keringganan Dalam artian Mereka bisa Menjijil Kuliahnya Ataupun Nanti mereka bisa Melakukan banding Jadi Kami sangat paham Jadi kami sangat Memahami Kondisi-kondisi Anak-anak kita Yang Kuliah di Polibat Jadi ada beberapa Kelongkaran-kelongkaran Yang kita Berikan kepada anak kita Khususnya Kepada mahasiswa Polibat Oke Terakhir Pak Closing statement Yang mungkin ingin disampaikan Ajakan mungkin Untuk calon mahasiswa Mahasiswi Untuk bisa berkuliah Di Polibat Boleh silahkan Dari Jodi Atau kemudian juga Harapannya Untuk Polibat Secara umum Kami Mengajak Adik-adik Atau anak-anak Yang baru Lulus SMA SMK Maupun Alian Alian Mari bergabung Dengan Politenik Negeri Bajam Fasin Karena Kami Polibat adalah Kampus Fokasi pertama Di Karmantan Selatan Kemudian kami Mempunyai beberapa Fasilitas yang Lab dan Bengkel yang cukup Banyak Untuk Mengasal kemampuan Hard skill Dan juga Diajar Dosen-dosen yang Profesional Di samping itu Didukung oleh Pengajar-pengajar Praktisi industri Jadi Mari kita bergabung Untuk membangun Sumber daya manusia yang Unggul Tentunya Untuk Kalimantan Selatan Karena khususnya Dan untuk Indonesia Pendangung Baik Terima kasih Untuk kita semua hari ini Terima kasih Terima kasih Yang sudah berhadir Terima kasih Untuk Pak Direktur Yang Penampilan Yang akan Segera kita tunggu Sesahat lagi Dan juga terima kasih Untuk Mas Andri Dan juga Mbak Vika Yang sudah Meluangkan waktunya Untuk hadir Dan pada intinya adalah Kita tahu bahwa Kondisi Untuk perkuliahan Ini menjadi Kesempatan Yang luar biasa Bagi generasi muda Yang ada Di Indonesia Tidak terkecuali Di Kalimantan Selatan Di tengah data Yang kemudian kita miliki Bahwa Angka untuk bisa Berkuliah itu Cukup minim sekali Di bawah Dari 10% Yuk kita sebagai Warga Kalimantan Selatan Secara khusus Untuk bisa mendukung Anak-anak kita Agar memiliki kualitas Yang bisa mumpuni Agar menjadi Penderus Bangsa Indonesia Yang berkualitas Dan bermartabat Akhirnya saya Gusti Muhammad Terimu Muhammad Moga kiri seluruh Kelabat kerja Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Yang berhatihan Dan kebersamaan Anda Di segmen akhir ini Kita akan menyaksikan Secara khusus Penampilan dari Direktur Politeknik Negeri Bacermasin Yang akan menampilkan Lagu Dengan judul Cinta Terbaik Bersama dengan Salah satu mahasiswi Yadi Nurul Yang kemudian juga Akan kita saksikan bersama Temu-tuan Untuk penampilan Hal ini Dan ruasi Atas Partisipasi Anda Untuk menyaksikan tayang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan berikut kita Saksikan secara langsung Penampilan dari Pak Johny Riani Bersama dengan Nurul mahasiswi Penampilan dari Jujur saja ku tak mampu Hilangkan wajahmu Di hatiku Meski malam mengganggu Hilangkan senyummu Di hatimu Di hatimu Di hatimu Jujur saja ku tak mampu Tapi cintaku yang terbaik Jujur saja ku tak mau Tidaknya ku tak mampu Tersebut di hatimu Jujur saja ku terima kasih Tidak di sampingku, sehingga waktu ku sadari Aku cinta padamu Aku cinta padamu Aku cinta padamu Dan lucky Aku cinta padamu Betapa padamu Aku cinta padamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih